baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sc kali ini saya lagi berada di salah satu lahannya pak ali di sintani kampung rosai dan seperti biasa hari ini saya akan menunjukkan testimoni saya di tanaman pohon blending ya jadi dengan cara menggunakan pupuk eco farming di interval yang minggu kedua jadi jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai agar bapak ibu semua bisa mendapat testimoni-testimoni dari pemakaian pupuk eco farming baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sc kali ini saya mau pengecekan pemakaian pupuk eco farming ke tanaman pohon blending atau buah blending ini sendiri di minggu ke-2 nah sekarang bapak ibu bisa lihat ya di minggu ke-2 ini kita sudah bisa melihat ada kemajuan di ada kemunculan tunas baru yang hari itu saya sempat pangkas ya pangkas disini di ujung sini di ujung sini saya pangkas nah sehingga sekarang sudah muncul tunas baru nah ini tunas baru maksud saya ini tunas baru ya tunas baru alhamdulillah puji Tuhan dan tunas baru yang berikut ada juga sebelah sini nah sebelah sini tunas baru karena pemangkasan disini maka tunas baru akan muncul disini dan polybagnya sendiri saya sudah ganti agak lebih besar dengan tanah ya tanah juga saya sudah ganti dengan tanah sebelumnya nah jadi tanah ini saya sudah buat tanah ini dengan pupuk eco farming dengan bahan organik di sekitar rumahnya salah satu mitra aktif yaitu Pak Ali di Kampung Dosai lebih tepat di sentani ya di sentani Kampung Dosai gitu nah disini kita bisa lihat ya ini pemangkasan saya ini pemangkasan saya ya terus muncul tunas baru di bawah sini ya di sekitar sini nah ini menandakan bahwa tanaman ini ya ke depan dia akan semakin rimbun semakin banyak daunnya dan dari segi buah saja ya kita lihat saat ini buahnya kalau di bawah ini sudah mulai panen sebenarnya dan ini muncul buah baru yang kemarin sempat ada di video juga cuma ketika dua minggu pengaplikasian buahnya lebih cepat lebih besar nah ini salah satu bukti bahwa eco farming memang luar biasa ketika kita pemakaian dengan benar ya dan muncul tunas-tunas baru di sekitar sini ini daun baru tunas baru muncul nah disini maksud saya ini bapak ibu ketika pemangkasan di ujung sini maka akan muncul tunas baru di sekitar sini pucuk ini ada cuma video saya agak buram disini ini tunas baru ini juga sekarang sudah muncul muncul semua alhamdulillah kita nanti akan menunggu lagi dua minggu ke depan ya jadi ini intervalnya saya buat dua minggu sekali penyemprota dengan dosis khusus karena satu tenaman satu jenis tenaman saja jadi dosisnya khusus tidak seperti dosis standar dari PTB ya mungkin itu saja bapak ibu semua teman-teman semua sahabat mitra tani ekofarming nusantara bahwa kita tetap menggunakan pupuk-pupuk organik ya agar tenaman kita bisa memiliki usia yang panjang ya usia yang lebih lama nah jadi ini salah satu contoh bahwa saya sendiri yang punya eksperimen untuk tanaman ini ya doain aja semoga eksperimen saya kali ini bisa membawakan hasil yang maksimal dan berguna untuk teman-teman para petani yang lain untuk pengaplikasian ke jenis tanaman tanaman yang lain dengan menggunakan popoko farming ya oke mungkin itu saja dari saya ya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam sinergi goberka noriba eco farming luar biasa botol yang iam alami yang iam dan susah supone